Intro Sahabat wasisabda yang terkasih, agama katolik merupakan salah satu agama yang berkembang di Indonesia dengan jumlah umat menempati urutan ketiga setelah agama Islam dan Kristen umat katolik tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangga sampai Pulau Rote nah berapakah jumlah umat katolik di Indonesia saat ini wasisabda mencoba untuk mencari data tentang jumlah umat katolik di seluruh Indonesia saat ini berdasarkan data yang dirilis oleh kementerian dalam negeri pada akhir tahun 2022 jumlah umat katolik di Indonesia sebesar 8,5 juta jiwa atau sekitar 3,06 persen dari total populasi Indonesia sebanyak 277,75 juta jiwa dirilis dari katolik news, sebaran umat katolik di masing-masing provinsi ternyata provinsi Nusa Tenggara Timur menempati ranking pertama dengan jumlah umat sebanyak 2,971,540 jiwa bila kita melihat berdasarkan kepulauan Kepulauan Sunda Kecil memiliki jumlah umat katolik sebesar 3,017,224 dengan sebaran Bali sebanyak 35,604 jiwa Nusa Tenggara Barat sebanyak 10,080 jiwa dan Nusa Tenggara Timur sebanyak 2,971,540 jiwa sementara urutan kedua ditempati Pulau Jawa dengan jumlah umat sebesar 1,673,296 dengan sebaran DKI Jakarta sebesar 439,803 jiwa Jawa Tengah sebanyak 344,241 jiwa Jawa Barat sebanyak 302,421 jiwa Jawa Timur sebanyak 273,800 jiwa Banten sebanyak 148,557 jiwa dan daerah istimewa Yogyakarta sebanyak 164,474 jiwa Urutan ketiga Terbanyak umat katolik berada di Pulau Kalimantan dengan jumlah umat sebanyak 1,541,414 Dengan sebaran Kalimantan Barat sejumlah 1,2 juta jiwa Kalimantan Tengah sejumlah 96,286 jiwa Kalimantan Timur 175,114 jiwa dan Kalimantan Utara sejumlah 46,764 jiwa dan Kalimantan Selatan berjumlah 23,250 jiwa Urutan keempat Terbanyak umat katolik adalah Kepulauan Sumatera dengan jumlah umat sebanyak 1,5,819 jiwa Dengan sebaran sebagai berikut Di Sumatera Utara yang memeluk agama katolik sebanyak 657,674 jiwa Banda Aceh sebesar 5,704 jiwa Riau sebesar 72,507 jiwa Sementara Sumatera Barat sebesar 47,301 jiwa Jambi sebesar 21,268 jiwa Sumatera Selatan sebesar 50,383 jiwa Lampung sebesar 77,227 jiwa Kepulauan Kepulauan Rio sebesar 54,457 jiwa dan Kepulauan Bangka Belitung sebesar 19,298 jiwa Urutan kelima Terbanyak jumlah umat katolik adalah Papua Maluku dengan jumlah umat sebanyak 916,020 jiwa Dengan sebaran Papua Barat Daya sebanyak 43,473 jiwa Papua Barat sebanyak 47,009 jiwa Papua Tengah sebanyak 259,421 jiwa Papua sebanyak 60,374 jiwa Papua Bugunungan sebanyak 109,496 jiwa Papua Selatan sebanyak 259,041 jiwa Maluku Utara sebanyak 7,136 jiwa dan Maluku sebanyak 130,070 jiwa Sementara Urutan ke-6 adalah Pulau Sulawesi dengan jumlah umat sebanyak 330,460 jiwa Dengan sebaran sebagai berikut Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 150,300 jiwa Sulawesi Utara 118,612 jiwa Gorontalo sebanyak 1,137 jiwa 1,137 jiwa Sulawesi Tengah sebanyak 28,286 jiwa Sulawesi Barat sebanyak 15,761 jiwa dan Sulawesi Tenggara sebanyak 16,368 jiwa Sahabat wasi sabda inilah gambaran jumlah umat katolik di Indonesia berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri pada akhir tahun 2022 Marilah kita hidup dalam semangat persekutuan dan selalu membawa damai di tengah kehidupan bangsa kita tercinta ini kita hidup dalam kebersamaan di tengah perbedaan Tuhan memberkati dan afi mariah Terima kasih Terima kasih.